Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, senang sekali aku Reni Tawar Deni Bisa share lagi nih kegiatan aku Bareng sama keluarga Temanya masih sama, pokoknya nyenengin anak-anak Di hari libur kemarin Jadi kan sempet ya 2 minggu kemarin itu Anak-anak itu liburan sekolah Dan kali ini kita memang masih ada di bumi ayu Pokoknya kalau misalnya kakeknya Anak-anak udah sempetin banget Untuk ajakan anak-anak jalan, yaudah deh Kemana pun, ayo deh pokoknya kalau misalnya ada waktu Dan hari ini kita bakalan Ajak anak-anak untuk berenang Karena memang mereka tuh suka banget sama yang namanya berenang Pokoknya memang Kalau misalnya kakek dan neneknya ada waktu Yaudah ajak anak-anak jalan Kemana pun ya, biasanya memang ke rumah saudara Terus kemudian atau misalnya ke tempat wisata Lainnya selain berenang Itu udah pasti banget sih, karena memang Kita niatnya disini kan untuk liburan Terus kalau misalnya gak kemana-mana juga Kayaknya kakeknya juga bakalan sedih nih Ngeliat anak-anak cuma di rumah aja Makanya suka diajak jalan Kalau misalnya gak diajak jalan Biasanya sih anak-anak main ke toko ya Karena banyak sekali permainan Atau misalnya cuma sekedar jajan aja Kalau misalnya aku pribadi udah ketemu sama Ayah mamaku yang ada di bumi ayu Juga udah seneng banget Cuma yang namanya kalau misalnya ajak anak-anak Biasanya kan anak-anak kalau misalnya di rumah aja Suka bete gitu ya Kalau misalnya aku juga kadang memang bete aja Kalau misalnya cuma di rumah Cuma kalau misalnya udah di bumi ayu tuh Kayaknya agak males juga Kalau misalnya keluar kemana-mana Makanya tuh aku jarang banget Kalau misalnya di bumi ayu tuh keluar rumah Kalau misalnya diajak baru deh keluar Tapi kalau misalnya gak yaudah Aku biasanya memang di rumah sama kakak aku tuh Yaudah seperti biasa aja aktivitasnya Kayak di rumah biasa aja Kayak bisa beres-beres Atau misalnya bantu sekedar cuci piring Kemudian cuci baju dan lain sebagainya Dan ini Alhamdulillah Kita sudah sampai di lokasi Untuk nama tempatnya ini Dreamland Waterpark yang ada di Aji Barang Dan untuk lokasinya lumayan jauh juga sih ya Kalau misalnya dari rumah bumi ayu ke Aji Barang ini Kurang lebih sekitar 30-40 menitan lah ya Kita sampai disini Untuk harga tiket per orangnya itu Aku kurang tau ya Karena memang yang bayar itu mamah aku Jadi bener-bener gak tau nih Dan aku gak tanya sama sekali Tapi kalau yang aku lihat di google sih Kurang lebih sekitar 25 ribuan Kalau misalnya liburan ke bumi ayu Itu sering banget kesini Karena memang anak-anak hobi renang Kebetulan juga orang tua aku tuh seneng banget Yang namanya berenang Dan apalagi pokoknya kalau anak-anak Kalau misalnya di tempat renang kayak gini Kayaknya seneng banget Dan hampir gak pengen pulang Untuk tempatnya juga luas banget ya Jadi bener-bener puas banget Kalau misalnya berenang disini Dan ini kita datangnya itu Masih sekitar pukul 9.10an ya Jadi lumayan banget nih Masih sepi banget Jadi kita puas banget nih Pengen langsung berenang aja deh Cuman kalau misalnya aku Memang karena aku tuh Bener-bener gak bisa berenang teman-teman Jadi yaudah deh aku Ngeliatin aja Terus aku juga kan pegang Anasha Kalau yang lain puas main air Kalau misalnya aku puas ngidongin Anasha Tapi yang terpenting adalah Anak-anak seneng Aku pun ikut seneng Nah ini aku cuman nungguin anak-anak aja Tapi udah seneng banget ngeliatnya Memang takut banget sih Aku dari dulu tuh udah belajar renang Sama mamahku gitu ya Cuman belum ada keberanian lagi Untuk belajar berenang Nanti-nanti deh ya Kalau misalnya aku udah kesempatan Terus ada keinginan untuk berenang Aku bakal berenang Tapi untuk saat ini Karena emang belum ada keinginan juga Yaudah gak apa-apa deh Liatin anak-anak berenang aja Udah bikin seger mata gitu ya Pokoknya emang kalau misalnya ngeliat air Sebenernya pengen juga sih ikutan gitu Cuman masih ada rasa apa ya Takut Terus kemudian gak berani Terus kayaknya males juga Kalau misalnya nanti ganti pakaiannya gitu Pokoknya macem-macem deh ya Dan ini kita bakalan pindah ke tempat lainnya Karena emang di bawah Yang tempat tadi tuh Udah lumayan banyak orang yang berdatangan Terus kayaknya pengen banget nih Cari yang lebih sepi Yaudahnya kita naik ke atas Dan seperti teman-teman lihat Ini tuh luas banget sih memang ya Sebenernya lelah banget sih Kalau misalnya naik-naik ke atas Cuman karena emang di bawah udah rame Lumayan rame Kalau misalnya di tengah-tengah tadi tuh Itu khusus untuk orang dewasa Dan kita memang carinya kan Untuk anak-anak Jadi anak-anak juga bisa leluasa berenang ya Kalau anak-anak dan juga kakakku Lagi asik banget berenang Kalau misalnya aku nih Makan aja bareng sama orang tua Laper banget sih Lumayan lapar Karena emang udah mulai siang juga Udaranya juga lumayan terik ya Jadi haus Kemudian lapar Apalagi Lumayan capek banget Tadi pas naik tangganya itu Bener-bener berasa banget lelah Apalagi genong-genong anasya Untung ini kita bawa makanan Karena emang setiap pagi tuh Mama aku selalu beli cemilan-cemilan dulu Gitu ya di pasar Jadi yaudah Dibawain aja nih cemilan Dan makanannya kesini Jadi bisa dimakan bersama Kalau gak bawa makanan Juga gak khawatir Karena emang disini juga Banyak yang jual ya Kayak misalnya tadi Di depan itu ada kantin Terus paling ya jual Kayak misalnya mie Atau misalnya gorengan Seperti menduan Dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makin banyak pengunjung yang datang Akhirnya kita tuh Semuanya siap-siap aja deh Untuk pulang Karena juga udah lumayan banget nih Udah 2 jaman kayaknya berenang ya Dan setelah semua anak-anak Sudah mandi Sudah bersih semuanya Kita pun langsung pulang Alhamdulillah Anak-anak pokoknya udah seneng hari ini Yang terpenting itu sih ya Kalau misalnya anak-anak itu kan Seneng banget Kalau misalnya diajak jalan Apalagi berenang Jadi ada cerita juga Ketika liburan mereka tuh Seperti apa Hari ini sudah selesai berenangnya Kemudian basak harinya Karena memang sudah janji Sama anak-anak Untuk makan di cafe Yaudah lanjut Untuk makan di cafe Siang harinya Kebetulan banget Karena emang waktunya makan sih ya Akhirnya kita makan sama-sama disini Anak-anak lagi pengen banget nih Makan yang enak-enak Katanya Sebenernya sih sama aja ya Kalau misalnya aku pribadi tuh Makan apa aja sebenernya enak Yang terpenting adalah Kumpul bareng-bareng Ini kalau anak-anak Lagi pengen makan es krim Terus keponakan aku Juga ada yang pengen banget Makan spaghetti carbonara Yaudah sekalian aja Kita ajak ke cafe Biar puas nih makannya Untuk harga permenunya Standar menurutku Terjangkau sekali Jadi buat teman-teman Yang ada di sekitaran Bumi Ayu Bisa langsung mampir kesini Kayak misalnya Untuk makan siang bersama teman-teman Terus kemudian ngumpul Atau misalnya ngerjain tugas nih Disini tuh bisa banget sih Karena tempatnya juga nyaman Bersih Dan kemudian juga makanannya Bervariasi sekali ya Kalau misalnya ada acara pun bisa banget Meeting bareng sama Kolega dan lain sebagainya Pokoknya tempatnya asik dan seru ya Disini ada beberapa menu baru Yang bisa teman-teman coba Dan disini aku lagi Cobain sop to miamnya Enak banget segar Pokoknya jangan khawatir Disini tuh banyak menu-nya ya Jadi teman-teman bisa langsung pilih aja Sesuai dengan selera teman-teman juga Sudah selesai makan di cafe Alhamdulillah nikmat sekali Pokoknya kumpul bareng sama keluarga Tuh bener-bener apa ya Bikin hati tuh senang Terus juga makan apapun Kalau misalnya udah ngumpul Tuh pokoknya bawaannya tuh Bener-bener nikmat banget Dan ini kita gak langsung pulang Tapi anak-anak pengen main lagi di toko Karena di toko sini juga banyak banget mainannya Jadi anak-anak tuh kayaknya betah banget Kalau anak-anak udah pasti senang banget ya Diajak ke tempat permainan Nah ini mama aku Lagi bantu-bantu Untuk gunting-gunting snack gitu Jadi memang kerjanya kayak gitu Kalau misalnya di rumah lagi betah Terus ya ke toko Bantu-bantu gitu ya Alhamdulillah dengan bantu-bantu seperti ini Juga insya Allah Mama aku dan ayahku juga gak kesepian Karena disini juga banyak karyawan-karyawan Insya Allah juga anak-anaknya Anak-anak yang baik Terus kemudian nurut-nurut Pokoknya sukses terus Buat teman-teman semua yang kerja disini Terus juga buat ayah dan mama Sehat-sehat semuanya Pokoknya disini Aku pun rindu Kalau misalnya dulu ingat pertama-tama gitu ya Awal-awal aku tinggal di bumi ayu Aku juga ikut bantu-bantu kerja disini Pokoknya seru banget sih Kalau misalnya kerja di toko tuh Karena bisa ketemu sama orang banyak Kita bisa komunikasi gitu kan ya Terus bisa ngelelin produk-produk Apalagi kalau misalnya dulu tuh Aku kerjanya bantu-bantu di kosmetik gitu Jadi lumayan juga Belajar berbagai macam era kosmetik Yang dijual di toko ini ya Pastinya sudah BPOM Karena kita juga gak menjual barang-barang Yang diluar dari BPOM gitu ya Pokoknya bener-bener aman Insyaallah Kemudian sekarang hampir 8 tahun ya Kalau gak salah Alhamdulillah sekali Pokoknya insyaallah Selalu diberikan kesehatan Dan kemudian resikinya untuk ayah Dan aku pun berharap Semoga ayah selalu sehat Mama disini pokoknya baik-baik saja Dan maaf kalau misalnya disini Juga masih selalu merepotkan ayah dan mama Karena memang kalau misalnya disini Kita tuh memang banyak sekali Yang merepotkan Kayak misalnya anak-anak kayak gini nih Jajan Terus kemudian main-main terus Kalau misalnya ke toko Ayah dan mama selalu nemenin juga Dan pokoknya Kalau misalnya anak-anak minta ini Itu selalu diturutin Tapi kayaknya semua deh Hampir semua kalau misalnya nenek dan kakek itu Pasti kalau misalnya sama cucunya Baik banget Terus kemudian Kalau misalnya cucunya minta apa aja Pasti selalu diturutin Dan segitu aja untuk vlogku kali ini Berang sama keluarga Terima kasih banyak ya Sudah ikuti kegiatan aku dan keluarga Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh